Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Corona buatan China National Paramedical Group atau vaksin Sinovac. Vaksin ini rencananya akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong yang didistribusi oleh Kimia Pharma. Vaksin COVID-19 Sinovac jadi jenis vaksin ketiga yang mendapat izin darurat di Indonesia setelah vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Kepala Bepom Penelitutu mengatakan efeksi vaksin Sinovac sebesar 78 persen yang ditemukan dalam uji klinis fase 3 di Uni Emirat Arab dengan 42.000 subjek peneliti. Vaksin Sinovac bisa diberikan kepada kelompok usia dewasa mulai 18 tahun hingga lansia dengan penyuntikan 2 dosis dengan jarak 21 sampai 28 hari. Dari aspek keamanan, efek samping yang ditimbulkan dari vaksin Sinovac bersifat ringan yang berupa bengkak, kemerahan, sakit kepala, diare, nyari otot, dan batu. Dari aspek pengumuman bahwa sudah diberikan emergency use authorization untuk vaksin produksi Beijing Bio Institute Biological Product yang merupakan salah satu unit dari Sinovac yang merupakan anak perusahaan China National Biotech Group. Jadi intinya adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini dengan platform inactivated virus atau virus yang di inaktifkan atau dimatikan di Indonesia didaftarkan dan didistribusikan oleh PT. Kimia Pharma dengan nama Terima kasih. Terima kasih.